Intro Kami sampaikan kembali informasi pilihan pagi ini. Sepekan pemerintah pusat menaikkan harga BBM subsidi, harga sejumlah bahan pangan ikut naik. Pohon pisang unik di Subang, panjang tandannya mencapai lebih dari 2 meter. Mengagumi indahnya perhiasan dari lilitan kawat karya seorang anggota polisi di Garut yang telah mendapat penghargaan di tingkat ASEAN. Pohon pisang unik dengan panjang tandan hingga lebih 2 meter tumbuh di perkarangan depan rumah warga di Subang. Keunikan pohon pisang yang dijuluki pisang seribu ini membuat warga penasaran hingga berdatangan untuk melihat langsung ataupun bersuap foto. Jika biasanya pohon pisang hanya memiliki satu tandan sepanjang setengah meter saja, di Subang ada pohon pisang unik milik warga. Pohon pisang ini memiliki tandan sepanjang lebih dari 2 meter. Dengan jumlah buah yang banyak, jantung pisangnya pun hampir menyentuh tanah. Keberadaan pohon pisang unik ini menarik keingin tahuan warga sekitar. Warga yang penasaran terus berdatangan untuk melihat langsung atau bersuap foto di pekarangan depan rumah warga Desa Ciasem Hilir Kejamatan Ciasem, Kabupaten Subang. Ya saya unik saja melihat, seumur hidup saya baru pertama kali melihat pisang yang panjangnya seperti ini. Pertama kan saya perhatikan, dikira pisang biasa Pak. Lihat terus semakin manjang, 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 dan terus sampai panjang ini belum selesai. Sampai yang punyanya diganjal juga masih belum selesai. Unik saja. Terus banyak orang yang pada selfie-selfie, gak betul kan gak jauh nih, yaudah ikutan sini selfie. Menurut Mak Rasem, sang pemilik pohon pisang, awalnya sang suami membeli bibit pohon pisang biasa seharga 50 ribu rupiah. Namun keunikan baru terlihat setelah pohon pisang mulai berbuah. Mak Rasem berencana jika buah sudah matang, ia akan membagikannya seluruhnya kepada para tetangganya. Ada pohon pisang beli 50 ribu, satu. Iya, lama-lama buah bagus. Banyak ini ya? Iya. Gak menduga buahnya bakal sebanyak ini? Iya, enggak, enggak menduga. Nanti kalau sudah matang ini, rencananya pisang ini akan mak gimana kan? Bagikan sama tetangga. Enggak dijual? Enggak. Kenyataannya pohon unik ini bukanlah yang satu-satunya ada. Di berbagai tempat juga terdapat pohon pisang unik ini sehingga mendapat julukan pisang seribu. Dari segi ilmiah, pisang seribu adalah hasil persilangan alami dari dua jenis pisang yang berbeda. Tidak hanya pohonnya yang unik, pohon pisang seribu akan menghasilkan buah pisang berukuran lebih kecil dari pisang pada umumnya. Meskipun kecil, buah dari pisang seribu memiliki rasa manis seperti pisang kepok. Zainal Arifin melaporkan dari Subang. Jiwa seni bisa dimiliki siapa saja, terlepas apa pekerjaannya. Di Garut, seorang anggota polisi memiliki keterampilan membuat kerajinan perhiasan dari lilitan kawat yang indah. Tak disangka, kria seni perhiasan nan indah ini adalah karya dari seorang anggota polisi. Ibda Cahya Priyatna, seorang anggota polisi yang saat ini menjabat Kasih Humas Pores Garut, sudah menggeluti seni merangkai alias melilit kawat sebagai perhiasan atau wire jewelry sejak 11 tahun silam. Berawal dari kekagumannya dengan keindahan perhiasan berbahan kawat, ia pun belajar sendiri alias otodidak dari internet. Dan kini telah menghasilkan ratusan karya. Seni merangkai kawat menjadi perhiasan. Seperti liontin, kalung, bros, dan cincin dipelajari Cahya dengan penuh ketekunan. Butuh keterampilan tangan dan ketelitian tinggi untuk bisa melilit dan merangkai kawat serta mengkombinasikannya dengan batuan termasuk batu muria agar bisa menghasilkan karya yang indah. Agar tak mengganggu pekerjaannya sebagai anggota polisi, Cahya mengerjakan kerajinan ini di rumah setelah selesai bertugas sebagai polisi. Tapi enggak mengganggu tugas utama sebagai polisi, Bang. Oh enggak, enggak mengganggu. Karena saya kerja itu biasanya setelah sulat isya atau malam hari, Pak. Sampai ngantuk aja gitu, ngantuk baru tidur. Di luar kedinasan, Bang. Di luar kedinasan. Dan seperti pekiat kerajinan merangkai kawat lainnya, ia pun tertantang untuk membuat bentuk perhiasan yang semakin rumit. Sejumlah bentuk rumit karyanya terinspirasi dari hal-hal khas Garut dan Jawa Barat. Seperti desain leontin domba Garut, burung merat, singa lodaya, dan bros berbentuk candi cangkuang yang dihiasi dengan berbagai jenis batu aki seperti aki hijau, pancawarna, dan batuan hias lainnya yang memperindah tampilan karya Cahya. Cita-cita Cahya, ia ingin membuat perhiasan berbentuk reoponorogo yang ia nilai menantang karena desainnya yang sangat kompleks. Namun bila berhasil, pastinya akan sangat indah. Domba Garut, saya angkat juga menjadi sebuah perhiasan. Terus lodaya. Lodaya saya juga pernah buat perhiasan berbentuk singa lodaya yang warnanya hitam. Yang terakhir memang target saya adalah saya ingin-pingin reoponorogo karena desainnya sangat kumpit sekali. Tingkat kesulitannya, tingkat keindahannya menurut saya sangat sulit. Terus bisa mewakili juga budaya Indonesia di situ. Sebagai hasil karya seni perhiasan karya Cahya, ia jual mulai harga ratusan ribu rupiah hingga jutaan rupiah. Tergantung tingkat kesulitan, pembuatan, serta keindahannya. Tidak hanya manfaat ekonomi yang ia dapat, sederet penghargaan juga didapat. Sebagai juara lomba wire jewelry mulai tingkat nasional hingga pernah mewakili Indonesia ke tingkat ASEAN tahun 2019 lalu dan dinobatkan sebagai juara satu produk terinovatif dan desain wire jewelry paling kreatif se-ASEAN. Wah, sungguh mengganggakan. Tidak hanya bagi institusi Polri, tapi juga bagi warga Garut dan Jawa Barat. Eko Sjabudi melaporkan dari Garut. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita. Atas nama rekan yang bertugas, saya Auriga Agustina mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktifitas dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!